Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami dari kelompok 7 media pembelajaran pendidikan matematika Unugiri Boconegoro akan menampilkan sebuah media pembelajaran Media pembelajaran kami adalah berupa video visual dimana dalam praktek kegunaannya dapat membantu peserta didik untuk belajar Selain itu, dapat juga digunakan sebagai media pembelajaran daring bagi para pendidik Nah, di sini kami akan memberikan materi tentang lingkaran Tujuannya karena masih ada siswa yang belum paham tentang materi tersebut Halo guys, how are you today? Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang circle Apa itu circle? Ya, circle itu lingkaran Pasti kalian tidak asing lagi ya dengan lingkaran Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu tentang lingkaran Yang pertama, definisi lingkaran Yang kedua, unsur-unsur lingkaran Yang ketiga, rumus lingkaran Dan yang keempat adalah kesimpulan Nah, yang pertama adalah definisi Apa itu lingkaran? Lingkaran didefinisikan sebagai himpunan titik-titik pada bidang datar yang memiliki jarak Lingkaran juga merupakan sekumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu lengkungan Yang memiliki panjang yang sama pada titik pusat lingkaran Lengkungan-lengkungan yang terdapat dalam lingkaran Saling berkaitan serta mengelilingi titik pusat dan juga membentuk daerah di dalamnya Nah, sampai sini paham ya Yang kedua adalah unsur-unsur lingkaran Apa saja sih unsur-unsur dalam lingkaran? Unsur yang pertama, yaitu titik pusat Titik yang menjadi pusat lingkaran Terletak pada Tepat di tengah lingkaran Titik O ini merupakan titik pusat lingkaran Unsur yang kedua, yaitu jari-jari Jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran Dinotasikan dengan R AO, BO, CO, DO itu merupakan jari-jari Yang ketiga adalah diameter Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat BD adalah diameter Unsur yang keempat adalah busur lingkaran Garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran Jadi, namanya busur pasti melengkung BA, AC, CD merupakan busur lingkaran yang dinotasikan dengan seperti ini Nah, keterangannya adalah diameter dan jari-jari Diameter biasa dinotasikan dengan D kecil Sama dengan dua kalinya R atau jari-jari Dengan jari-jari biasa dinotasikan dengan R kecil Sama dengan satu per dua kali diameter Unsur selanjutnya adalah juring Daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran Warna biru merupakan juring Jadi, daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran Dan dua jari-jari Ini merupakan juring Selanjutnya adalah tembereng Daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur Warna merah merupakan tembereng Selanjutnya ada apotema Garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur Tegak lurus dengan tali busur Nah, ini garis Ini namanya apotema Nah, yang terakhir adalah tali busur Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran Garis CD merupakan tali busur Jadi, sini CD Yang ketiga adalah rumus-rumus lingkaran Apa aja sih rumus-rumus dalam lingkaran? Nah, rumus yang pertama adalah Pi Biasanya Pi dinotasikan dengan bentuk seperti ini Pi lingkaran adalah hasil pembagian dari keliling lingkaran dengan diameter Yang ditetapkan dengan nilai 22 per 7 atau 3,14 Jadi, Pi adalah suatu ketetapan Yang kedua adalah rumus luas lingkaran Luas lingkaran sama dengan Pi kali R kuadrat Atau Pi kali jari-jari kali jari-jari Kalau yang diketahui adalah diameter Bisa memakai rumus yang kedua Yakni 1 per 4 kali Pi kali diameter kuadrat Yang ketiga Keliling lingkaran Keliling lingkaran sama dengan 2 kali Pi R Atau yang diketahui diameter bisa menggunakan Pi kali diameter Keterangannya R jadi jari lingkaran D diameter lingkaran Dan Pi 22 per 7 atau 3,14 Nah, sekarang kita mencoba contoh satu Ada soal terdapat lingkaran dengan jari-jari 14 cm Tentukan keliling dan luas lingkaran tersebut Ketika kita menjawab soal Kita harus tahu apa dulu yang diketahui Nah, yang diketahui adalah jari-jarinya 14 cm Ingat, Pi adalah ketetapan 22 per 7 atau 3,14 Kita jawab Karena yang diketahui adalah jari-jari Maka kita memakai rumus keliling Pakai yang 2 kali Pi kali R Hasilnya 88 cm Sedangkan luasnya kita memakai Pi kali R kuadrat Hasilnya 616 cm persegi Selanjutnya adalah contoh 2 Diketahui sebuah lingkaran memiliki keliling sebesar 125,6 cm Hitunglah berapa jari-jari lingkaran tersebut Nah, yang diketahui adalah keliling lingkaran Ingat, Pi adalah suatu ketetapan Kelilingnya ada 125,6 cm Ketika kita mau mencari jari-jari Berarti kita harus mengetahui rumus keliling lingkaran Nah, rumus kelilingnya ada 2 kali Pi kali R R sama dengan K per 2 Pi R sama dengan 125,6 per 2 kali 3,14 R sama dengan 20 cm Kesimpulan apa yang kita dapat dalam bahasan definisi Unsur-unsur dan rumus Nah, kesimpulannya adalah Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana Yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama Terhadap suatu titik tertentu Tiap titik pada lingkaran itu mempunyai jarak yang sama Dari suatu titik yang disebut pusat lingkaran Jarak titik pada lingkaran dengan pusat disebut jari-jari Dari setengah lingkaran disebut diameter Panjang diameter 2 kalinya panjang jari-jari Ada pun panjang lingkaran disebut keliling lingkaran Dengan demikian Teman-teman dapat mengembangkan dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya Nah, disini kami punya pantun Rusa lari ke padang datar Harimau datang untuk mengejar Jika ingin tambah pintar Tentu kita harus rajin belajar Tetap semangat dalam belajar Terima kasih telah menonton Sekian media pembelajaran dari kami Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan komen ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh